selamat menikmati Alhamdulillah 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 sudah siap untuk memberikan materi hari ini di tengah-tengah kita bersama, walaupun secara virtual. Juga yang saya hormati, Ibu Eva Arianti, selaku guru agama. Juga yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SMA Bediwaramanan I, yang hari ini Alhamdulillah juga mengikuti acara ini. Bapak berterima kasih kepada anak-anak sekalian, tentunya juga terima kasih untuk panitia yang telah mempersiapkan semua, sehingga acara kita bisa berjalan dengan insya Allah baik ke depan tanpa kekurangan atau halangan sesuatu apapun. Anak-anak sekalian, Bapak ingin mengajak kalian semua untuk meningkatkan religius kita, meningkatkan daripada keagaman kita. Karena ke depan pintar saja tidak cukup, Anak-anak sekalian, tanpa nilai-nilai norma-norma agama yang kita bawa. Karena norma-norma agama, nilai-nilai agama ini yang akan membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita hanya pintar tanpa nilai-nilai agama, maka kita akan berani daripada menginjak-ginjak norma-norma agama. Tentu ini akan menjadi orang yang celaka di kemudian kelah. Inilah salah satu momen daripada tahun baru hijriyah. Bapak juga tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru hijriyah, 1443 hijriyah. Yang alhamdulillah mulai tadi maghrib sudah berpindah dari 1442 hijriyah ke 1443 hijriyah. Anak-anak sekalian, ulama mengatakan apabila ada kemengkaran di depan kita, ada kemaksiatan di depan kita tapi tidak mencegahnya, maka ini menjadi suatu hal yang dipertanyakan. Tapi ulama mengatakan minimal benci dalam hati walaupun dia tidak berani mencegah. Minimal benci dalam hatinya dan benci dalam hati inilah selama-lamanya iman. Sama juga hari ini anak-anak sekalian, pergeseran tahun, kalau hati kita tidak merasa bahwa ini adalah tahun baru kita, dan merasa bahwa kita bergeser tahun, dalam hati kita tidak merasa itu tidak ada rasa apa-apa. Maka jangan-jangan iman kita dipertanyakan. Bukan kita tidak boleh merayakan tahun membayar masehi, yang genggap kupita, yang ramai sekali, itu pun boleh tapi anak-anak sekalian. Tapi jangan juga sampai tahun baru kita yang sesungguhnya tidak ada momen apa-apa dalam hati kita. Tidak merasa perpindahan tahun dalam hati kita, dan bahkan daripada inti dari perpindahan tahun ini adalah hijriyah daripada hijrah. Mudah-mudahan anak-anak sekalian kita berpindah, kita berhijrah dari dulu yang malas ke yang rajin selanjutnya. Dan dulu malas belajar, sehingga ke depan rajin belajar. Dari yang dulu tidak sopan, tidak santun kepada orang tua, ke depan sopan santun yang baik kepada orang tua dan bapak ibu berguru juga yang ada di sekolah. Mari kita berhijrah dari kebaikan, dari keburukan kepada kebaikan. Ini yang intinya hanya anak-anak sekalian. Bapak berpesan, mari kita capai raih kebahagiaan dunia dan akhirat. Laksanakan tugasmu ketika belajar, ya sukseskan dirimu, gapai mimpimu, cita-citamu sehingga membahangkan kedua orang tua. Tapi jangan lupa anak-anak sekalian, perintah-perintah agama, norma-norma agama, jangan sampai ditinggalkan, karena ini akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Sekali lagi terima kasih kepada sebuah panitia, bapak ibu guru, 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 hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Redi Rudiana yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan kita semua. Yang mana isinya di sini adalah momen tahun baru Islam ini adalah dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ya. Dari Mekah ke Madinah dimulai tahun baru Islam. Nah di sini dicerminkan bo'at kita, yang kita tiru adalah kita berhijrah. Artinya berhijrah selalu memperbaiki diri ya, memperbaiki diri kepada hal-hal kebaikan. Dari kalian yang malas belajar, jadi rajin belajar, kalau untuk pelajar ya. Kemudian menambah amal kebaikan kita dan tanamkanlah di dalam hati kita rasa cinta ya kepada agama kita sendiri. Karena in nadina indaullahi islam. Agama yang paling benar itu di hadapan Allah SWT adalah agama Islam. Tanamkan di hati kita selaku umat Islam hal seperti itu. Setelah kita cinta ya dengan agama, apapun yang terjadi kita akan membela agama kita, akan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Kalau itu sudah timbul rasa cinta. Baik Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, mungkin langsung saja kita ke acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Haryanto SPDI. Kepada Bapak Haryanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Adamin. Salatu wassalamu ala usrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Adratil kiram para alim ulama. Yang senantiasa kita nantikan fatwa-fatwa dan mu'idu hasanahnya. Yang sangat saya hormati Kepala Sekolah Isimabu Dwarman I, Bapak Redi Rudiana SPD, Wakil Kepala Sekolah Isimabu Dwarman I, Bapak Arief Ramono SPD, Bapak Arief Ramono SPD, Bapak Iqbal SPD, Bapak Ibu Guru Panikiyah, Bapak Ibu Guru Stab, dan juga Bapak Ibu Guru dan serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi Isim Abu Dwarman I. Puji syukur kita banjakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari ini kita bisa bermuajah, bertatah muka, walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Dan Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan tahun baru hijriyah atau satu muharram. Mudah-mudahan segala aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala mendapat beriduh. Salawat salam senantiasa terlimpah dan tercurah selalu kepada cincinan kita suri tolah dan umat. Bagi indah besar Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah salam setelah keluarga sahabat dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan tetap istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah dari beliau. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Isim Abu Dwarman I yang dimuliakan Allah. kalau kita berbicara mengenai satu muharram maka itu tidak lepas dari satu peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah. Apa peristiwa besar itu? peristiwa besar itu adalah hijrahnya. Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. secara umum secara umum secara umum sejarah singkatnya yang melatar belakangi dari hijrahnya. Rasulullah SAW ada beberapa hal. jadi Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu karena dilatar belakangi oleh beberapa kejadian pada masa itu. Tetapi sebelum Bapak ke situ Bapak hanya ingin juga menggarisbawahi bahwa hijrah ini tidak cuma kalau di jamannya Rasulullah hijrahnya Rasulullah beserta umatnya dari Mekah ke Madinah tetapi pengertian hijrah adalah untuk saat ini termasuk di dalamnya adalah merubah kebiasaan-kebiasaan jelek kita merubah yang buruk menjadi yang baik. Ini juga bagian daripada hijrah. Nanti Bapak akan bahas juga latar belakang hijrah tapi Bapak kesini dulu nih sama anak-anak. Yang tadinya anak-anak sholatnya bolong-bolong yang tadinya anak-anak belajarnya kurang semangat kemudian masuk satu muharam ini masuk satu tahun baru hijriah ini anak-anak menjadi semangat untuk melaksanakan kewajibannya yaitu sholat lima waktu tepat waktu ini juga bagian daripada hijrah. Kemudian anak-anak yang tadinya mungkin pada saat pembelajaran PJJ atau Zoom meeting ada kemalasan-kemalasan masuk satu muharam tahun baru Islam berubah menjadi rajin. ini juga merupakan bagian dari hijrah. Yang tadinya adab ahlaknya kurang baik kepada guru masuk satu muharam menjadi berubah ahlaknya adabnya menjadi baik terhadap guru. Ini juga bagian daripada hijrah. Jadi kalau di zaman Rasulullah hijrah itu perpindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah kalau di zaman sekarang ini bisa juga diartikan anak-anakku sekalian berpindahnya perbuatan-perbuatan buruk ahlak-akhlak buruk kita kepada sesuatu yang baik. Ini hijrah. Jadi Bapak berpesan kepada kalian semua momen satu muharam ini kalian jadikan semangat untuk merubah yang tadinya yang sebelumnya kurang baik menjadi baik. Insya Allah kalau sudah dirubah kalau kalian mempunyai niat yang sangat baik untuk merubah maka Allah akan membimbing sehingga kalian bisa merubah itu semua. Anak-anakku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala perhitungan tahun baru Islam itu pertama kali dicetuskan pada zaman Kalipah Umar bin Khattab. Jadi setelah enam tahun Rasulullah wapat maka di zaman Umar maka dikumpulkanlah sahabat sahabat pada masa itu untuk menentukan kapan ini kira-kira tahun baru Islam ini kapan kira-kira ini tahun baru umatnya Islam. Ada yang sahabat ada yang mengusulkan pada saat kelahiran Rasulullah yaitu bulan Rabiul awal kelahiran Rasulullah tetapi disimpulkan dari pertemuan itu disimpulkan awal tahun baru Hijriah awal tahun baru umat Islam adalah ketika Rasulullah s.a.w. berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Rasulullah s.a.w. kalian tahu Rasulullah s.a.w. dilahirkan di kota Mekah jadi dari kota kelahirannya menuju Madinah. tadi Bapak katakan tidak tanpa dasar tidak tanpa dasar Rasulullah pindah dari kota Mekah ke Madinah. Apa yang melatar belakangi Pak? Ada beberapa hal kejadian sebelum hijrahnya Rasulullah. Yang pertama adanya permintaan dan permohonan dari pemimpin-pemimpin yang kaum Madinah pemimpin-pemimpin Madinah agar supaya Rasulullah s.a.w. pindah ke Madinah dan menjadi pemimpin utama di Madinah. Ini yang pertama yang melatar belakangi. Jadi Rasulullah sebelum berhijrah ke Mekah sudah diminta oleh para pemimpin-pemimpin Madinah untuk menjadi pemimpin utama di kota Madinah. Satu anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua yang melatar belakangi Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Yang kedua perlakuan kafir kurais perlakuan kaum kurais kepada umat Islam pada saat itu wabil khusus yang teramat sangat berat pada saat itu para budak-budak sahaya disiksa dianiaya diintimidasi ini yang melatar belakangnya yang kedua yang pertama Rasulullah s.a.w. dipindah oleh para pemimpin-pemimpin kota Madinah untuk menjadi pemimpin utama di kota Madinah pada saat itu yang kedua adanya intimidasi intimidasi tekanan-tekanan penyiksaan-penyiksaan terutama kepada kaum kaum-kaum umat Islam budak sahaya yang disiksa oleh majikannya setelah mereka pindah agama dari menyembah berhala menjadi menyembah Allah s.w.t yang kedua apalagi kemudian anak-anakku sekalian yang melatar belakangi pindahnya hijrahnya Rasulullah yang kedua karena Rasulullah s.a.w. ditinggalkan oleh dua tokoh yang sangat dia cintai yaitu istrinya Khadijah r.a. dan pamannya Abu Talib jadi dua tokoh ini wafat istri dan pamannya wafat ini juga melatar belakangi pindahnya hijrahnya Rasulullah s.a.w. kota Madinah padahal pada saat itu kita ketahui bahwa kedua tokoh tersebut adalah tokoh yang sangat dihormati di kota Mekah pada saat itu setelah keduanya wafat Rasulullah mendapatkan ancaman-ancaman intimidasi sehingga Rasulullah pindah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah kemudian apalah yang melatar belakang ini pak yang keempat yang keempat yang melatar belakangi pindahnya atau hijrahnya Rasulullah s.a.w. dari kota Mekah ke Madinah adalah lokasi Madinah yang sangat strategis pada saat itu untuk berdagang yang dikelilingi oleh negeri Yaman dan negeri Sam sehingga perdagangan-perdagangan yang ada di sekitarnya melalui kota Madinah ini anak-anakku sekalian dan yang terakhir anak-anakku sekalian yang melatar belakangi hijrahnya Rasulullah s.a.w. dari kota Mekah ke Madinah yang paling pokok daripada kejadian-kejadian tersebut adalah adanya kesepakatan para pemimpin-pemimpin kapir Quraish kaum Quraish pada saat itu yang bersepakat ingin membunuh Rasulullah s.a.w. maka Allah perintahkan Rasulullah untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah ini anak-anak sekalian jadi beberapa faktor ini yang menyebabkan Rasulullah hijrah dari kota Mekah kota kelahirannya ke kota Madinah anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah s.w.t sama halnya dengan kalender masehi yaitu tahun hijriah juga berjumlah 12 jadi kalau kalender masehi nasional jumlah bulannya 12 di hijriah pun jumlah bulannya 12 seharusnya kita sebagai umat islam hafal bulan-bulan yang ada di hijriah ketimbang bulan-bulan yang ada di masehi tetapi sepertinya banyak saudara-saudara kita yang justru hafal bulan-bulan masehi ketimbang bulan hijriah januari februari maret april hafal masehi tapi begitu disuruh nyebutkan 12 bulan hijriah bingung apalagi sebagai seorang orang tua anaknya dilahirkan di bulan hijriah bulan apa kadang-kadang gak tau kan ya kadang-kadang anaknya begitu lahir bulan januari tanggal 3 23 padahal seharusnya catat lahirnya tanggal 23 Maret 1920 atau bertepatan dengan bulan Muharram tanggal 10 hijriah 1440 misalkan dicatat tapi banyak juga orang tua yang dia hanya mencatat di bulan masehinya padahal kita umat islam harus menciarkan ini anak-anak sekalian ada yang sudah hafal bulan hijriah dari bulan Muharram sampai dengan bulan julhijjah mudah-mudahan kalian nanti hafal setelah pembelajaran ini Bapak ingin kalian nanti lihat tanyakan boleh lihat di kalender islam boleh tanya di orang tuanya bunda 12 bulan hijriah apa aja bunda silahkan tanya seorang muslim wajib hafal bulan hijriah ya anak-anakku sekalian anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah bulan Muharram ini juga termasuk di dalam bulan haram di dalam bulan haram yang 4 bulan yaitu bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi bulan Muharram ini juga bagian daripada bulan haram yang 4 bulan di bulan hijriah itu 4 bulan ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa itu Pak satu bulan Muharram yang kedua bulan rajat yang ketiga bulan hijriah yang keempat bulan zulqa'dah ini adalah 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di bulan Muharram ini juga anak-anakku sekalian apa amalan-amalan yang disunahkan apa amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Muharram cukup banyak anak-anak yang pertama yang pertama kita disunahkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram namanya puasa as-surah pada saat Rasulullah meminta para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram atau 10 surah sahabat ada yang bertanya wahai Rasulullah bukankah tanggal 10 Muharram itu bagi umat Yahudi mereka berpuasa kenapa kita kok ikut-ikutan nah gitu ya tapi dijawab Rasulullah memang benar di tanggal 10 Muharram itu umat Yahudi berpuasa berpuasa dalam rangka apa dalam rangka Nabi Musa beserta umatnya Nabi Musa beserta umatnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun maka rasa syukur umat Yahudi dengan melakukan ibadah puasa 10 Muharram tetapi Rasulullah tambahkan sebagai pembeda laksanakan puasa di tanggal 9 Muharram di tanggal 9 Muharram anak-anak yang dimuliakan Allah ini amalan yang pertama jadi kita diperintahkan Rasulullah untuk berpuasa di 10 Muharram hari ini kita masuk tanggal 1 Muharram maka 8 hari hari ke 9 kita diselamatkan berpuasa dan hari ke 10 juga kita diselamatkan untuk berpuasa puasa 9 Muharram itu disebut juga dengan puasa taksuah atau puasa menyelisihi Yahudi yang membedakan jadi yang membedakan puasanya orang Yahudi di bulan Muharram itu adalah puasa pada tanggal 9 Muharram hadirin yang dimulia Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama kita diperintahkan untuk senantiasa kemudian yang kedua amalan yang apa amalan apa yang harus kita laksanakan yang kedua kita berintropeksi diri agar supaya ibadah kita amal ibadah kita perbuatan kita di tahun-tahun sebelumnya menjadi lebih baik di tahun yang akan datang jadi amalan terbaik setelah puasa 9 dan 10 Muharram yang kedua adalah intropeksi diri kita masing-masing apakah di tahun sebelumnya kita lebih baik tahun sebelumnya kita kurang baik menjadi di tahun setelahnya kita menjadi lebih baik itu yang tadi Bapak katakan kepada kalian kalau mungkin tadinya di tahun-tahun sebelumnya solatnya masih bolong maka masuk satu Muharram ini niatkan untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah s.w.t sekolahnya masih kurang semangat masih males-malesan tahun baru hijriah ini maka kita tingkatkan kita lebih semangat sehingga kita lebih baik lagi yang tadinya ibadah kita yang lainnya ngajinya sedekahnya tahun-tahun sebelumnya kita merasa kurang maka kita sempurnakan di tahun baru hijriah ini anak-anak sekalian terutama solat Bapak ingin sampaikan kepada kalian jangan sekali-sekali kalian tinggalkan kewajiban pembahasan solat pernah suatu ketika Rasulullah s.w.t ditanya oleh para sahabat wahai Rasulullah amal perbuatan apa yang paling Allah cintai amal perbuatan apa yang paling Allah cintai yang paling Allah senengin yang paling Allah cintai Allah senengin apa ya Rasulullah maka jawab Rasulullah as-salatu ala waktiha solat tepat waktu maka manakala terdengar suara berkemandang dalam keadaan apapun kita serepot apapun kita sesibuk apapun kita maka bergegaslah kita untuk menuju suara yang memanggil tersebut menuju ke musola menuju ke masjid masjid menuju ke tempat ibadah untuk melaksanakan sholat lima waktu tersebut kemudian apalagi ya Rasulullah al-jihadu bisabilillah jihad di jalan Allah termasuk bagian daripada yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ana jihadnya seorang pelajar adalah belajar jadi jihadnya pelajar belajar walaupun kita dalam pelaksanaannya PJJ online belajar online zoom jarak jauh tetapi itu semua merupakan bagian dari pembelajaran maka jalannya seorang pelajar jalannya seorang yang sedang menuntut ilpu akan bernilai ibadah yang sangat besar dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua yang pertama tadi puasa di tanggal 9 dan tanggal 10 kemudian yang kedua mohasabah intropeksi diri memperbaiki diri agar supaya di tahun berikutnya di tahun baru Islam kedepannya ini lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya dan yang ketiga amalan di dalam bulan Muharram adalah untuk memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak istighfar memperbanyak istighfar sebab dengan istighfar insyaallah dosa-dosa kita akan diruntuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab dengan istighfar hati kita akan menjadi leah lembut dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Bapak berpesan kepada kalian tidak tidaklah kalian nanti perbanyak istighfar dalam sehari menandakan bahwa kita adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian amalan yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran anak-anakku sekalian dari perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Muharram ini karena bulan Muharram ini bagian yang tadi Bapak katakan adalah bulan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak bagaimana kalau misalkan saya tidak bisa baca Al-Quran Maka kalian belajarlah apalagi sudah kalian balik semua anak isim A kelas 1 kelas 2 kelas 3 sudah balik semua kalau misalkan ada dari kalian yang belum bisa belum mampu membaca Al-Quran maka segeralah kalian untuk belajar Al-Quran cari ustad di sekitar rumah kalian atau kalian boleh juga belajar dengan guru agama dengan Bapak boleh dengan Bu Eva boleh dengan Pak Iqbal boleh dengan Pak Nandar boleh dengan siapapun orang yang mampu mengajarkan kamu Al-Quran maka kalian bisa belajarlah Al-Quran niatkan tanamkan agar supaya kalian bisa dan mau belajarlah Al-Quran sebab Al-Quran ini adalah pedoman kita di dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di sekarang kemudian selanjutnya amalan-amalan yang disunahkan yaitu memperbanyak sodakoh memperbanyak sedekah memperbanyak membantu orang lain Pak kita belum punya uang buat bersedekah yang namanya sedekah yang namanya bersodakoh tidak hanya dalam bentuk rupiah kalian bisa bersedekah dengan tenaga kalian bisa bersedekah dengan pikiran kalian bisa bersedekah dengan akal pikiran itu semua kalau diniatkan untuk ibadah karena Allah maka nilainya adalah nilai sedekah jadi tidak ada alasan anak-anakku sekalian kalau kalian misalkan seorang belajar pandai bahasa Inggris ada temannya yang gak bisa bahasa Inggris yang kurang mampu bahasa Inggris minta ajarin sama kamu maka kamu ajarin itu pun bagian daripada sedekah ada punya teman temannya belum bisa baca al-fatihah minta diajarin sama kamu kamu bisa baca patehah kemudian kamu ajarin sampai bisa niatnya karena Allah itu juga merupakan bagian daripada sedekah jadi jangan berfikiran kalau sedekah itu adalah bagian merupakan rupiah anak-anakku sekalian termasuk kalian membantu orang tua di rumah itu juga bisa bernilai sedekah sekali lagi Bapak berpesan kepada kalian setiap perbuatan baik kalian niatkan karena Allah maka nilainya ibadah atau bahkan bisa merupakan bagian daripada sedekah kemudian yang terakhir anak-anakku sekalian amalan apa Pak setelah itu apa lagi Pak perbanyaklah berzikir kepada Allah perbanyaklah membaca zikir kepada Allah zikir Allah kepada Allah apa sih Pak ustada Pak ucapan zikir itu ucapan zikir banyak anak-anakku sekalian hamdalah itu merupakan bagian daripada ucapan zikir istighfar ucapan bagian zikir subhanallah itu juga ucapan bagian daripada zikir maka di bulan yang mulia ini bulan yang penuh barokah ini anak-anakku sekalian perbanyak kita melakukan zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ulang sebelum Bapak akhiri anak-anakku sekalian Bapak ulang amalan yang sangat baik di bulan muhram ini yang pertama berpuasa tanggal 9 dan 10 muhram yang kedua intropeksi diri tanamkan niat agar supaya di tahun baru hijriah ini bulan muhram ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ibadahnya lebih baik sekolahnya lebih baik ahlaknya lebih baik adabnya lebih baik itu merupakan juga bagian daripada hijrah juga anak-anakku sekalian jadi muhasabah intropeksi diri yang kedua yang ketiga memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon ampun sebab tidak nutup kemungkinan di tahun sebelumnya kita banyak melakukan maksiat kepada Allah kita banyak berdosa kepada Allah maka kita banyak istighfar agar supaya memasuki tahun baru hijriah atau bulan muhram ini anak-anakku sekalian kedepannya selama 12 bulan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua yang ketiga membaca istighfar kemudian memperbanyak membaca Al-Quran yang keempat surakoh dan yang terakhir adalah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini mungkin yang bisa Bapak sampaikan mudah-mudahan walaupun sangat singkat anak-anakku sekalian tapi Bapak yakin kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang Bapak sampaikan secara singkat ini dan Bapak selalu berdoa kepada kalian semua anak-anak S.M.A.B.U.R. 1 mudah-mudahan kalian semua Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tua agama nusa dan bangsa kemudian Bapak juga berdoa kepada kalian semua mudah-mudahan kalian senantiasa selalu bersemangat selalu sehat walafiat dan tidak lupa bila kalian berpergian kemanapun kalian pergi tidaklah kalian memakai masker menjaga jarak dan juga menjaga kerumunan itu saja anak-anakku sekalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hijriyah tahun umat islam hijriyah jadi tahun hijriyah kalau yang kita berdegaran namanya tahun masehi jadi kita tahun hijriyah khusus umat islam dimulai dengan muharam ada 12 bulan sama dengan tahun masehi 12 bulan juga januari sampai desember kemudian muharam juga tahun hijriyah juga dari muharam sampai bulan syawal yang kemarin kita peringati idul adha hikmahnya kita memperingati satu muharam atau tahun baru islam sesuai dengan kata-kata hijrah berhijrah berpindah dari hal yang buruk kepada yang baik dari anak-anakku yang malas mengerjakan tugas bangunnya lama sholat subuh ketinggalan nah sekarang perbaiki diri ke arah yang lebih baik nah kita lihat sekarang banyak orang yang berlomba-lomba untuk hijrah termasuk artis-artis pengusaha-pengusaha berlomba-lomba untuk hijrah karena kita kadang kajian-kajian kita sudah berada di akhir zaman jadi harus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi nah benar kata Pak Haryanto tadi ya anak-anak sekarang gak tahu itu yang mana bulan-bulan hijriah Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sa'ban Ramadhan Shawal Zulhoedah dan Zulhijjah karena saya sendiri Pak Haryanto juga merasakan ya anak-anak yang ngaji di rumah itu gak tahu bulan-bulan hijriah maka sekarang kita perkenalkan bulan-bulan hijriah itu dan kita syiarkan baik mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Haryanto itu menjadi ilmu bagi kita semua ya dalam memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan nanti kita masuk dalam syurganya Allah bersama-sama dan alangkah baiknya acara ini kita tutup dengan doa yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdullah ya kepada Bapak Abdullah kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah Ala Nirmatillah Wa Assalamuala Assalamuala Rasulillah Sayyidina Wa Maulana Muhammad Ibn Abdillah Ashahadu An La Ilaha Illallah Wahdahu La Sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da rabbi serahli sadari wa yasirli amri wa halul uqdatan min lithani yafkahu kawli ama ba'd yang sama-sama kita hormati Bapak Redi Rudiyana SPDI yang sama-sama kita hormati Bapak Iqbal Fawuzan SPD dan yang sama-sama kita hormati Bapak Arif Ramono SPD Hai dan yang sama-sama kita hormati dan kita kintai al-mukarram al-ustad harianto SPDI mataanallahu bituli hayatihim para hadirin Bapak Ibu Guru SMA yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala serta para siswa siswi SMA Budi warman satu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan dan memuliakan satu bulan yang memang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu bulan Muharam yang telah tadi panjang lebar sudah dijelaskan oleh Guru kita bersama al-ustad al-mukarram Bapak Haryanto SPDI dan untuk melengkapi daripada acara kita pada pagi hari ini mari bersama-sama kita bermunajat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan semoga di tahun di awal tahun ini hingga nanti akhir tahun dan tahun-tahun berikutnya kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga doa dan hajat kita makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala terhadirin jamaah sekalian berbahagia kita akan membaca daripada doa awal tahun walaupun kaifiyah daripada doa ini dibaca ba'da maghrib namun bicara daripada suatu kebaikan tidaklah mengapa untuk kita baca ataupun kita laksanakan di luar daripada kaifiyah itu terlebih yaitu doa awal tahun ini dimana sebuah keterangan mengatakan faman da'a bihadad du'a awwala yawmi minal muharram fa'inna syaitan yakulu istakmana ala nafsih fima baqiyah min umrihi fa'inna allaha yutawakkalu bihi malakain yahrusanihi minasyaitan wallahul musta'ana maka bagi siapa yang berdoa dengan doa ini pada hari pertama bulan muharram maka sesungguhnya syaitan berkata istakmana ala nafsih dia sudah minta pengamanan atas jiwanya dalam sisa umurnya maka sesungguhnya Allah menugaskan daripada malakain dua malaikat agar menjaganya dari godaan syaitan dan Allah lah yang dimintai pertolongan daripada fadilah doa ini mudah-mudahan kita semua pada tahun ini senantiasa selalu dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kita berharap mudah-mudahan kualitas daripada iman dan taqwa kita serta apapun yang kita niatkan dan kita hajati senantiasa selalu mendapatkan rida dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma ya rabbal alamin untuk itu mari bersama-sama kita tata hati kita dengan penuh keikhlasan penuh harap semata rida nya Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan keikhlasan kita dengan ketulusan kita di dalam bermunajat pada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan daripada doa dan hajat kita semua amin ya rabbal alamin ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin saliha wa ila hadratin nabi al-fatihah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim alkiyyi amid din iya kanatab Resistance Iyakana stain ihdina siratal mustaqim siratal ladzina anamta alaihim gairil magdubi alaihim walabdalin amin amin ya rabbal alamin allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fil awalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radiallahu ta'ala antulis sahabati wa karabati rasulillahi ajma'in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamda yuafi ni'amah wa yukaafi umazidah ya rabbana laka alhamdu wa laka syukurka mayan bagili jalali wajikal karim wa li'azimi sultari allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala 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 sayyidina muhammad allahumma ya Allah salatan tunji nabiha min jamii al-ahwali wal-afat wa taqdila nabiha ya Allah jamii al-hajat wa tutahiru nabiha min jamii sayyat wa tarfa'u nabiha indaka ala darjat wa tubaliguna biha uksal gayati min jamii al-qirat fil hayati wa ba'dal mamat bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahumma antal abadiyul kadimul awal wa ala fadlikal azim wajudikal mu'awal wa hadhaa min jadid qada akbala nas'alukal ismatafihi minasyayatan wa awliyaihi wa junoodihi walalawna ala hathihi nafsil ammarati bisu' walishtigali bima yukarribuna ilaika zulfa ya daljalali wal ikram Allahumma antal abadiyyul kadimul awwal Wa ala fadlikal azim Wajudikal mu'awwal Wa hadha'amun jadid Kada akbala nas'alukal ismatafihi Mina syaitan Wa awliya'ihi Wajunudihi Wal'awna ala hadhi nafsil ammarati bisuh Wal ishtigali bima Yukarribuna ilayka zulfa Ya dal jalali wal ikram Allahumma antal abadiyyul kadimul awwal Wa ala fadlikal azim Wajudikal mu'awwal Wa hadha'amun jadid Kada akbala nas'alukal ismatafihi Mina syaitan Wa awliya'ihi Wajunudihi Wal'awna ala hadhi nafsil ammarati bisuh Wal ishtigali bima yukarribuna ilayka zulfa Ya dal jalali wal ikram Ya dal jalali wal ikram Ya dal jalali wal ikram Dengan nama Allah ya maha pengasih lagi maha penyayang Dan semoga rahmat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya Ya Allah ya Tuhan kami Engkau yang maha kekal Maha terdahulu lagi maha awal Dan berkat kemurahanmu yang besar Serta karuniamu yang menjadi sumber semuanya terjadi Dan kini di tahun baru telah tiba Pada tahun ini kami memohon kepadamu ya Allah Agar terpelihara dari godaan syaitan Para pendukungnya dan bala tentaranya Dan kami memohon agar terpelihara dari hawa nafsu kami Yang selalu memerintahkan berbuat keburukan dan maksiat Dan kami ya Allah memohon Semoga engkau menjadikan diri kami Disibukkan dengan hal-hal yang mendekatkan diri kami kepadamu Dengan sedekat-dekatnya Wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan Wahai Tuhan yang maha penyayang diantara penyayang Allahumma firlana dunubana Wali walidaina warhamna warhamhumakam rabayana sigara Wali jamil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat Innaka sami'un karibu mujibu da'awat Waya kaudhial hajat Allahumma defa'annal gula Wal bala Wal waba Wal fahsha Wal munkar wasiyu fal mukha talifa Wasyada'id wal mihan Ma zahara minha wa ma batal min baladina khasah Wa min buldani muslimina'ama Innaka ala kulli sya'in kadir Allahumma ja'ana wa talami zatana Wa awladana min ahlil ilmi wa ahlil khair Walataj'alna wa iyahu min ahli jahli wa ahli dhair Allahumma sallimna wa sallim dinana Wasallim kulubana Wasallim awladana Wasallim ahli baytina Wasallim jiranana Wasallim karabatina Min bala id dunya wal akhira Birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana latada'alana fi makamina Hatha zamban illa gufarta Walayban illa satarta Walahamman illa farajta Walamariban illa syafayta Waladaynan illa qadayta Walatiflan illa rabaytah Wa aslata walahajata Min hawa'i jid dunya wal akhira Illa qadaytaha birahmatika Ya arhamar rahimin Allahumma tub'aliyna kabla al-maut Warahamna inda al-maut Walatua'adzibna ba'da al-maut Ya khalikul mawt Wa ya sami'u asya'ud Ihfadna min al-afati wal-ahati Wal-ukubat birahmatika Ya arhamar rahimin Rabbana zolamna anfusana Wa illam tawfirlana Watarhamna lanakunana min al-khasirin Rabbana ufirlana wal-ihwanina Alladzina sabakuna bil-iman Wala taj'al fi kulubina gillan Lilladzina aman Rabbana innaka raufur rahim Rabbana hablana min azwajina Wadzuryatina kurrata a'yun Waja'alna lilmutaqina imama Rabbana yaudhataqabal mina innaka anta samil alim Watub'alaina innaka anta tawabur rahim Rabbana atina fid-daniya hasanah Wa fil-akhirati hasanah tawakina adab al-nar Wa sallallahu ala sayyidina muhammadi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Bifadli subhani rabbika rabbil aizzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalina Wa alhamdulillahi rabbil alamin Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Abdullah Yang sudah menutup acara ini dengan doa Mudah-mudahan acara ini Membawa hikmah ya Kebaikan untuk kita semua Dalam mencapai sesuatu yang baik Hubah diri kita ke arah yang lebih baik Dan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan bergantinya hari Dengan bergantinya bulan Dengan bergantinya tahun Maka kita harus ingat bahwa Jatah kita di dunia ini juga hidup di dunia ini Sudah berkurang Nah untuk itu Kita sama-sama Membuat diri kita Merubah diri kita Ke arah yang lebih baik Ke jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ke jalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Mudah-mudahan acara ini Adalah memperkuat silaturrahmi kita Di SMA Budiwarman I Dalam memperjuangkan agamanya Allah Dan kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Ada yang mau disampaikan Pak Iqba? Selamat menikmati